Intro Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan bahas trading kita hari ini tanggal 13 Gimana Mas Bro hari ini ya IHSG hijau tapi LQ45 nya kempes loh Lucu ya Lucu, sekarang IHSG gak kayak dulu Kalau dulu jaman Ya tahun 2020 ke bawah 2019 Itu IHSG itu mesti sejalan Ama LQ45 Tapi kalau sekarang beda Gak bareng jalannya Kalau dulu pasti IHSG hijau pasti LQ45 nya hijau Begitu pula sebaliknya Kalau sekarang enggak Mas Bro Udah beda Oke, kita lihat disini Apa yang terjadi Asing keluar Mas Bro 658 miliar Asing sekarang masih distribusi ya Kapan mereka akan masuk lagi Mungkin ya harusnya sih Gak lama lagi ya Bukan window dressing Ini harusnya udah mulai nih minggu ini Mas Bro Kalau yang tahun kemarin ini udah mulai Harusnya mungkin ya minggu-minggu inilah besok Atau lo usaha seperti itu Nanti LQ45 rally-rally lah Seperti itu Ditunggu aja Kalau enggak minggu ini ya minggu depan Seperti itu Mas Bro Nice, kita akan bahas Kira-kira Training kita hari ini gimana Tadi cuan di kios ya Banyak banget ya Naik tinggi tadi kios soalnya Kita lihat disini Yang pertama adalah tekim Tekim ini cuan ya Mas Bro Kalau yang scalpingan sih cuan Tapi kalau yang buat window dressing Ya nanti dulu sabar gitu ya Sabar Nanti ya Ya insya Allah kejemput lah Ini tekim tadi Sempet cuan ya Di 7775 Nah ini kalau yang scalpingan sih cuan tadi Untuk tekim Untuk yang window dressing Proto saya di Sekuritas yang satu lagi Saya sabar Tunggu dulu Terus sekarang Adi Adi masih enggak gerak ya Masih hold Mungkin insya Allah besok lah Kita tepe Untuk Adi Ini masih Sama di harga Opennya Kemarin Di 1060 Tunggu aja Untuk Adi Enggak gerak Harusnya besok rally ya Terus Selanjutnya adalah kios Nah kios ini Yang kita cuan banyak ya Mas Bro Wihihi Pendekar kios Mana suaranya Dan besok kita masukin lagi Metenih Tadi 5% loh Kios loh Sampai ke 670 665 670 Luar biasa Tinggi banget tadi kios Seneng banget Wihihi Belinya banyak lagi kan Keren Dari pagi HK Langsung naik gitu Wuhuu Besok masuk lagi Mas Bro Karena kios sekarang Ini ya Istilahnya itu Dragonfly Doji Seperti ini Setelah turun Bentuk Doji Berarti akan reversal naik Kan gitu kan Logikanya Teknikanya gitu Turun naik Nanti kios kita masukin Rekom besok Terus Selanjutnya adalah PNBS tuan juga PNBS Nah ini tuan gede juga PNBS tadi Wow Luar biasa ya Sampai ke harga 96 Nice ya PNBS Gila Itu tadi sekitar 4% Untuk PNBS Wow Jadi Sultan Terus selanjutnya adalah Yang part 2 nya Ada ILS Apalagi Cuan gede-gedean juga Agro Yasa Kita lihat disini Wow Sampai ke harga 300 298 lah Sampai ya Luar biasa ya Untuk ILS Ini masih Ini masih Volume besar Gak tau Kalau besok merah Berarti Mas Bro hindari Untuk ILS Nanti tunggu lagi Di 208 Atau 220 lah Sampai disini Oke Terus Selanjutnya Adalah Keren Keren Ini disini Cuan Cuan semua Luar biasa Cuan ya Sampai ke harga 374 Dijual di Garis biru Ini juga udah Cuan kok Di 368 Juga udah lumayan Oke Terus Mithy Kita lihat Mithy Tadi Cuan Sedikit ya Mithy Mithy naik Tadi naik kok Mithy kok Oh iya naik ya Naik sampai ke harga 216 Open di 202 Cuan dikit Tadi Mithy Terus untuk Friend juga Cuan Friend Friend masuk rekom Besok juga Ini kemungkinan besok Mau bentuk shadow Lagi untuk Friend Nah kita lihat Friend Cuan ya Sampai ke harga Sini 98 Ini Tadi sempat Ke 89 Tapi ditarik ke atas ya Jadi besok Masih berpotensi Si Apa namanya Friend ini Naik mas bro Naik lagi untuk Friend ya Kita tunggu aja Karena friend ini Kalau menurut saya Bentuk double bottom Nanti kita akan bahas Di rekom aja Oke kita lanjut Untuk rekom besok Ya Yang pertama Itu adalah Saham kios Yang pertama Kios Kios masuk lagi Karena tadi saya udah bilang Kios Bentuk Dragonfly Volumenya besar Sekali Setelah satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Merah J Rolu Tujuh Kali merah Dan dia akan Balik Shred Nah ini Kalau misalnya Kayak gini ya Udah bentuk Seperti ini Ini kan Udah potensi Reversal ya Kemarin Hari ini Bentar kita Cuan Terus kalau hari ini Masih merah Saya hindari Tapi kalau hari ini Seperti ini Hijau lah Hijau Atau Dragonfly Ini berarti besok Kita bisa Sculpingan Dan Feeling saya Kayaknya memang Si kios ini Mau di area 630 Sampai 680 Disini nih Akan bentuk Tektok disini dulu Seperti disini ya Kita Tektokan disini terus Untuk kios Nah sekarang Tektokannya agak Ke bawah dikit Ya Agak ke bawah dikit Untuk kios Berarti potensinya Sampai ke 680 630 680 Itu adalah potensi Kios untuk saat ini Jadi Kita lihat Hari ini Udah kebuka Belum Broxumnya Saya buat Video ini Jam berapa Jam 15 43 Oke Kita lihat Untuk fundamentalnya Sebentar Mungkin kemarin Belum ya Disini Fundamentalnya Untuk kios PBV nya Semakin murah Waktu di harga Sekitar 800 PBV nya 9 kali Sekarang cuma 7 kali Karena harganya Akan turun Ditambah lagi Dengan profitnya Ya udah naik Profitnya kios ini naik Oke Tadinya 1,5E B Sekarang 2,2 Dan terus naik Ini kayaknya Bagus Kenapa saya seneng Sama kios Hutangnya sekarang Udah gak ada Hutangnya gak ada Mas bro Lihat Kios itu 200% Sekarang hutangnya Gak ada Jadi Kios ini Dapet untung Buat bayar hutang Istilahnya Biar tenang Seperti itu Jadi saya seneng aja Kalau ada sebuah saham Yang Hutangnya itu Terus mengecil Jadi santai Kita tektokan disini Itu aman Tenang Maksud saya Mas bro Bukan di perusahaan Minus-minus Yang hutangnya banyak Kios ini Lumayan bagus Kalau menurut saya Perusahaannya Dan fundamentalnya Juga lumayan bagus Walaupun harganya Harganya memang mahal Tapi Minten teknologi Memang dijualnya Mahal-mahal Iya kan Iya gak Oke kita lihat disini Untuk Kios dari broker Sameri Belum kebuka ya Untuk Kios Apa namanya broker Samerinya Tapi kita lihat dari Awal bulan Disini ada siapa MK Keluar Oh tadi berarti YP mas bro Kayaknya sih YP Kita lihat dari Kemarin hari Jumat Hari Jumat Duh Gak ada Nah oke lah Kita Lihat teknikalnya aja dulu Oke Bagi teman-teman besok Mau ikut Kios ya Ambil aja di 635 635 atau 640 ya Kalau besok open cap 640 Untuk TP nya tentu aja Kita Bikin TP Disini aja ya Di garis Yang hari ini Di garis 670 ya Jadi TP di 670 Atau Sekitar 680 Untuk besok Untuk Kios Kalau misalnya Kios itu besok Candle nya itu Ijo Misalnya candle Seperti ini lah ya Candle seperti ini Atau candle-candle Yang marupozu Yang kecil-kecil Seperti itu Seperti inilah ya Berarti memang Kios ini besok Berpotensi buat Tektokan Tapi kita lihat dulu Besok ini baru 2 kali candle soalnya Kalau udah 3 atau 4 Baru fix Kios akan lanjut naik Oke Untuk Kios Mas bro bisa copet besok ya Kita Potensi banget Kios ya Besok kita Tektok lagi Pendekar Kios Mana suaranya Grup SS kan Sering banget Dapet cuanti Kios Oke Selanjutnya adalah Friend ya Friend kita lihat disini Untuk Friend memang Longsor ya Mas bro Sempat naik tinggi Se98 tapi Di bawah turun Nah Kalau disini Mas bro lihat Untuk Friend itu Punya support kuat Di harga 86 Ya Sesuai dengan support volume Yang ada disini Marupozu Dan Memang Tak kira ya Untuk Apa namanya Friend ini Dia akan terus naik ya Karena dia bentuk Marupozu Tapi malah Di bawah turun Jadi orang-orang pada Take profit tadi Take profit Terus orang-orang yang disini Juga ikutan take profit Makanya Sahamnya turun Kita lihat disini Untuk Friend Nah Friend disini Tapi kalau dilihat Dari sini Memang ngeri ya Untuk Offernya Tapi ini dipasangin Mas bro Untuk offernya Jadi masih oke banget Untuk Apa namanya Si Friend ini Karena 90-nya Juga Apa namanya Tipis ya Ini di 90-nya Kita lihat disini 50 ribu Ini ada yang pasang disini Kita lihat disini Oh Yuh Banyak kereta retailnya ya Ternyata Nah Masih rame mas bro Untuk Friendnya Masih akan lanjut naik Kalau menurut saya Nih Kalau Friend besok Nah maksud bisa Dapet 1, 2T, 3T Dapet nih Dan disini Kalau dilihat dari PBV Ya standar lah Friend disitu Memang disini Masih rugi untuk Friend Terus Tapi equity-nya Tetap terjaga Perusahaan rugi Tapi equity nambah Saya bingung aja Sama Friend ini Perusahaannya rugi terus Rugi terus Pernah Friend untung Gak pernah kan Duh liat rugi Tapi equity-nya nambah loh Lucu gak? Dapet duit dari mana? Dapet dari RI Dapet dari waran Dapet dari private placement Bukan dari operasional Lucu banget ya Tapi gak apa-apa lah Yang penting kita bisa Apa namanya Nanti copet-copet di Friend Karena Friend ini udah masuk ISSI ya Jadi istilahnya Mas bagi temen-temen yang Harus beli saham ISSI Sekarang bisa beli Friend loh Luar biasa Dan setelah Friend ini masuk ISSI Makanya rame Makanya nih kan Friend itu rame Terus ada Disini kan masuk ISSI tuh Friend masuk ISSI lagi Beritanya kan gitu Langsung rally Nah Kalau menurut saya sih Mas Bro Untuk Friend ini Dia akan bentuk double bottom Double bottom Kita hapusin dulu Apa namanya Garis-garisnya Biar Mas Bro gak bingung Nah Sebentar ya Untuk Friend Sabar aja Bagi temen-temen yang masih Hold Friend sih Masih potensi naik terus Karena Friend ini Membentuk double bottom Kita lihat disini Bottom pertama disini Mas Bro Di tanggal 22 Oktober Disini belum masuk ISSI ya Nah disini nih Bottom Terus dia naik Nah dia Bentuk neckline disini Nah kita tarik disini neckline Nah Necklinenya disini aja Oke Terus dia naik Terus turun Bentuk bottom lagi Disini bottom Di tanggal 8 dan 9 Desember Bottom Kalau misalnya seperti itu Dia akan bentuk huruf W Sampai ke neckline Jadi targetnya kemana 113 Untuk Friend ini Mas Bro Kalau teknikalnya Dia akan bentuk double bottom Kita lihat aja Ya besok ya Tapi ya Double bottomnya Mungkin gak sesempurna Yang digambar-gambar Teknikal itu ya Agak miring segala macem Tunggu aja secepat Nah tunggu aja disini Nanti kalau dia membuat triple bottom Dia turun lagi Friend tuh seperti itu sih Gerakannya Naik Turun Naik Turun Seperti itu Jadi istilahnya santai Untuk support friend kuat tuh ya disini Di harga 84 sampai 86 Jadi bagi teman-teman Yang istilahnya masih nyangkut di friend Kalau memang Di pucuk sini ya Mbis Di 100 Atau apa Nanti AVG nya di 84 Sampai 86 Nah Kalau mudah sih Besok dia akan rally Mas Bro Misalnya bagi teman-teman yang besok mau ikut friend Ambil di 90 Ya Nanti TP di 93 Atau 94 Dapet ya Karena dia Karena friend ini sering bentuk sedo Sedo atas Dia mau turun Tapi bentuk sedo Kayak gini loh Mas Bro Lihat ya Ini kan turun nih Ijo Merah Longsor Ini kan turun nih Di tanggal 1 Desember Tapi Mas Bro Lihat disini Ada sedo Sampai ke harga 91 Ya gak Ya gak Naik dulu kan Naik dulu Ini juga feeling saya Kalau memang merah Dia akan naik dulu Ya targetnya Tentu aja di Badannya disini ya Di 93 Atau 94 Di opennya disini ya Opennya di 93 Di 93 Disini Atau di 94 Disini Ah ini jangan nih Naik line nya nih 113 ya Tak buat lagi aja 94 disini Oke Nah ini target friend Besok Mas Bro Ambil di 90 TP 93 94 nya Udah dapet 3% Udah lumayan ya Untuk friend besok Kita bisa dapet Shadow nya Oke terus Selanjutnya adalah GPRA Nah GPRA ini juga Apa namanya Lumayan Berpotensi Mas Bro Udah 2 kali doji Udah 2 kali doji Dan kalau seperti ini sih Harusnya Mas Bro ya Harusnya Kalau misalnya saham itu Setelah turun Terus naik Ini kan bentuk top ya Top gini Ini start doji Harusnya kalau memang Turun Dia harusnya turun Harusnya turun Tapi faktanya Hari ini doji lagi Berarti memang arahnya Mau naik ini Mau naik terus Karena memang kalau dilihat Dari jangka menengah Dia masih uptrend Masih di atas M20 Masih di atas M50 Masih di atas M200 Nah berarti Dia memang arahnya Mau naik Targetnya tentu aja Ke 99 Sampai 101 ya Untuk targetnya Kita lihat untuk fundamental Dari GPRA Oke GPRA ini Adalah emiten Ini ya Emiten property Kita lihat disini Ini ya Real estate Apartemen ya Dia bangun real estate Bangun apartemen Ya Bangun kompleks Perumahan ya Kayak si CTRA Kayak LPK Kayak BSDE Seperti itu Oke terus kita lihat Disini yang menarik Mas Bro Dari GPRA Itu harganya Masih murah Mas Bro Disini PBV nya Masih 0,3 Jadi salah satu Emiten property Yang murah Di bursa efek Ya GPRA Dengan Apa namanya Rasio fundamental Yang lumayan bagus Bukan hanya murah Tapi Fundamentalnya juga bagus Lihat aja profitnya Mas Bro Naik terus kan Tuh lihat Naik terus ya Profitnya naik terus Kita lihat disini Every quarter Dari 10B 21B Sekarang 44B Bahkan sekarang udah All time hike Untuk pendapatan Dari GPRA Kita lihat disini juga Equity juga terus Tumbuh naik Ya PBV juga masih murah ROE nya memang Cuma 4% Tapi ya Wajar lah Segini Kita lihat disini Untuk LPKR CTRA deh Yang gak minus Kalau LPKR Nah ini kan ROE nya 5% Sama saja Ya sama saja Sama saja sama GPRA Kita lihat BSDE Humisopong damai ROE nya malah Cuma 1% Jadi malah bagus GPRA daripada BSDE Untuk ROE nya Bagus sih Menurut saya sih Fundamentalnya bagus Kemungkinan dia mau kayak Degik Mas Bro Mas Bro tau Degik Ya DGIK Nah Degik ya Yang udah naik tinggi itu Nah ini Kemungkinan bisa sampai Kayak gini kan Sama-sama ini kan Konstruksi Degik Kalau GPRA kan Property ya Hampir mirip lah ya Seperti itu Fundamentalnya bagus Harganya murah Ya Oke lah Kalau menurut saya sih Gak masalah Misalnya saya disini Ngambil GPRA Terus Nyangkut Tinggal tidur Itu bahasanya Kalau saya Oke kita lihat disini Untuk Broker Samary Nice Kita lihat dari Awal bulan Siapa yang punya Ada CC PD Rita retail Mas Bro Yang ngambil di harga Rata-rata mereka 99 100 ya 100 AVG mereka 100 AVG mereka di atas loh Top buyer nya di atas Di harga 100 Mas Bro Kalau misalnya ambil besok Itu Mas Bro ambil Di harga rata-rata AVG mereka Sejak 1 minggu terakhir Dari tanggal 1 2 minggu terakhir Nah bagi teman-teman besok Mengikut GPRA Ambil aja di 94 Ya di closing ya Hanya TP TP pertama Gak usah tinggi-tinggi Di pucuknya disini aja Di harga 97 Sampai 99 Nah itu Untuk Apa namanya Target dari GPRA Kita lihat dulu Kalau misalnya dia tembus 101 Mungkin dia akan bentuk Higher lagi ya Mungkin sampai ke 110 Atau 112 Tapi kita lihat dulu Untuk besok gimana Oke Terus kita lihat GPRA Terus yang Di part ini Yang terakhir adalah Japra Nah Java Comfret Japra Comfret Ini juga udah Potensi naik Mas Bro Udah potensi naik Ini udah Udah mulai kecil Candle nya Dan kayaknya Memang dia Japra itu punya Support kuat Di harga 1575 Nah disini Garis warna kuning Yang udah saya buat Ini Nah ya Garis warna kuning Apakah dia Dia gagal ya Kayak mungkin disini Juga bisa kok Dia bentuk Inverted hand Order itu bisa Dibuat disini Nah kita lihat disini Oke ya Kenapa kok Saya optimis banget Ampat Javre ini Karena memang Apa Dia Bikin cup and handle Gagal ya Kalau udah Seperti ini Mas Bro Udah keluar dari Handle nya Mas Bro Cut loss disini Terus dia turun Bentuk Down Apa Bottom disini Terus naik Terus turun Ini head Ini shoulder Kalau misalnya Dia bener-bener naik Dan naiknya itu Sampai ke harga 10 Sini ya 1710 Berarti dia memang Terus turun lagi Berarti dia memang Bentuk head and shoulders Seperti itu Mas Bro Untuk Javre Kita lihat dulu Dan potensi Kalau menurut saya sih Besok hijau ini Untuk Javre ya Kita lihat disini Javre disini Oke Fundamental nya bagus Kita lihat disini Untuk corporate Target price Semuanya buy Jadi kita lihat Semua Sekuritas yang ada disini Semuanya bilang Buy Beli Gak ada yang bilang Sell atau hold Semuanya beli Karena target mereka Semua di atas 2000 Dan ini targetnya Berdasar kok Ini bukan ngaco Ini Saya yakin juga Javre itu bisa sampai Ke 2000 Suatu saat nanti Atau maybe Window dressing ini 2000 kan cuman disini Mas Bro Tuh disini Di garis KPN handle nya ini Kalau disini Bisa 2200 Bentar lagi rally Untuk Javre ini Jadi bagi teman-teman Yang ngambil di harga sekarang Atau ngambil besok Itu adalah Sesuatu yang Sangat luar biasa Sangat bagus Menurut saya Mas Bro Dan disini Kalau dia dari net Kita akan Feeling saya Saya akan Perjelas Atau Pertegas Dengan fundamental nya Disini Net profit nya 1,5 triliun Banyak banget Jumbo PBV nya juga Masih 1,74 Kalau kita lihat Cepin 4 kali Berarti ini masih murah Kalau dibandingkan Cepin Equity juga Terus tumbuh Ya Hal dilihat disini Terus Untuk Dare nya 1,336% Kita lihat Main Sama Ya Ama main Sama Untuk hutangnya Sekitar segitu Jadi masih aman Oke Untuk Javre Mantap ya Ini teknikal nya Udah Istilahnya Apa namanya Jenuh jual Jenuh jual Kalau kita lihat disini Dari RSI nya Memang Udah Di bawah lama banget Dari sini Dari sini Nah Dari sini Udah Jenuh jual lah Disini Kalau udah Jenuh jual Berarti Sekarang saatnya Buy Target nya tentu aja Di EMA20 Di harga 1,625 Disini Ini adalah Garis EMA20 Dari JAPRA Dan JAPRA Menasuk LQ45 Dan bisa Pakai ilmu Kakek Sugiyono Wow Ini ya mas bro Kita lihat disini Ini dia Apa namanya Down Apa namanya Peturunan yang pertama Setelah dia nyentuh Harga ini Dia akan rally Sampai nyentuh EMA20 Baru turun Kalau kita samakan disini Iya Ini udah bisa masuk Mas bro Ya memang dia sini Di 1,545 Memang Untuk Apa di bawahnya Tapi kalau kita lihat Dari sini mas bro Sorry sebentar ya Disini Nah ini pasnya Tapi belum nyentuh Ini kan pas nih Harusnya mas bro Ambil disini ya Untuk pakai ilmu Kakek Sugiyono Mas bro ambil disini Tapi di hari berikutnya Ini belum nyentuh kok Jadi masih punya potensi Nyentuh lagi Dan sebentar lagi nyentuh Kalau mau hold Sampai 2000 Silahkan Tapi kalau mau Sculpingan Ya TP Di 1,625 Oke kita lanjut Untuk part 2 Sampai jumpa